Keinformasi lain sodara banjir, kiriman meredam sejumlah permukiman warga di ibu kota Jakarta. Meski berangsur-surut, genangan banjir masih menggaguh aktivitas warga. Terpaksa digendong untuk berangkat ke sekolah. Para siswa SD ini tak ingin sepatu mereka basah akibat melintas di genangan banjir. Hingga selasa pagi, permukiman warga di kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur masih terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, titik terdalam mencapai 120 cm. Warga yang kebanyakan memilih bertahan di lantai dua rumah, terpaksa beraktifitas sambil menerobos genangan banjir. Adapun air mulai memasuki permukiman warga pada selasa dini hari akibat meluapnya kali ciliwung. Kemarin itu hujan sampai berapa hari, enggak ada banjir. Tapi ini terang, dua hari panas, malah banjir. Sementara itu banjir yang berendam permukiman warga di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan mulai berangsur-surut. Ketinggian air yang sempat mencapai 1,5 meter, kini tersisa antara 50 hingga 80 cm. Meski demikian, aktivitas warga tidak serta-merta berangsur normal. Warga masih sibuk memindahkan perabotan hingga membersihkan sisa-sisa banjir. Sebagian pun terpaksa absen berdagang. Banjir yang ada di kawasan Rawajati ini belum juga terselesaikan. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Bukan hanya pemukiman warga yang nantinya bisa rusak kemudian juga mengganggu aktivitas warga. Namun jika kondisi ini terus-terusan terjadi, ini tentu akan mengganggu kesehatan warga. Dari Jakarta, Auriga Agustina, Deddy Sunandar melaporkan. Ternyata tidak hanya di Ibu Kota, banjir juga merendam ribuan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Bar pada selasa pagi. Tidak punya pilihan, warga terpaksa harus naik perahu ataupun berjalan kaki untuk menerobos genangan banjir. Sebab banjir memutus akses jalan kendaraan. Desa Dayakolot menjadi salah satu wilayah terparah yang terdampak banjir luapan sungai Citarum. Ada 900 rumah di dua kampung yang terendam banjir dengan tinggi sekitar 1 meter. Sebagian warga memilih mengungsi, sementara lainnya masih bertahan di rumah mereka. Terima kasih. Terima kasih.